Halo Sobat BMKG, jumpa lagi dalam program update perakhiran Cuaca Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 7 Oktober 2024. Bersama saya Bagas Briliano, inilah informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau di Laut Cina Selatan, di Kalimantan Barat, dan di Laut Filipina yang membentuk daerah perlambatan kecepatan angin atau konvergensi yang memanjang di Laut Cina Selatan, di Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, dan di Laut Filipina. Kemudian daerah konvergensi lainnya juga memanjang di pesisir Barat Aceh, di Bengkulu, dari Jawa Timur hingga Jawa Tengah, di Kalimantan Utara, di Kalimantan Selatan, di Sulawesi Tengah, di Laut Banda, di Maluku, dan di Papua Pegunungan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi tersebut. Selanjutnya, prediksi angin permukaan di wilayah Indonesia umumnya didominasi dari arah timur dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 53 km per jam. Kemudian untuk suhu udara, umumnya berkisar antara 16 hingga 37 derajat Celcius dengan kelembapan berkisar antara 39 hingga 100 persen. Selanjutnya, untuk perakiran tinggi gelombang laut di wilayah Indonesia umumnya berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Waspadai potensi gelombang tinggi antara 2,5 hingga 4 meter yang diperakirkan terjadi di Samudera Hindia Barat Bangkulu hingga Lampung, kemudian di Perairan Selatan Jawa, dan di Samudera Hindia Selatan Jawa hingga Bali. Peningkatan kecepatan angin hingga mencapai lebih dari 25 knot terpantau di Laut Arafura bagian timur yang mampu meningkatkan tinggi gelombang di wilayah sekitar perairan tersebut. Selanjutnya, kami sampaikan perakiran cuaca di kota-kota besar di Indonesia. Kita mulai dari wilayah Sumatera, untuk wilayah Banda Aceh, Padang, dan Pekanbaru diperakirakan hujan dengan intensitas ringan, sementara wilayah Medan dan juga Tanjung Pinang diperakirakan hujan dengan intensitas sedang. Selanjutnya, masih dari Pulau Sumatera, untuk potensi udara kabur terjadi di wilayah Palembang dan juga Lampung, sementara potensi hujan dengan intensitas ringan terjadi di wilayah Pangkal Pinang, serta hujan dengan intensitas sedang terjadi di wilayah Jambi dan juga Bengkulu. Kita masuk ke Pulau Jawa, untuk potensi wilayah di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan juga Surabaya, umumnya berawan tebal, sementara potensi hujan dengan intensitas ringan terjadi di wilayah Serang. Sementara itu, untuk wilayah Denpasar dan Kupang, umumnya cerah berawan hingga berawan, dan potensi hujan ringan terjadi di wilayah Mataram. Selanjutnya, kita masuk ke Pulau Kalimantan, potensi hujan ringan terjadi di wilayah Banjarmasin dan juga Samarinda, sementara potensi hujan dengan intensitas sedang terjadi di wilayah Palangkaraya dan Pontianak, pas pada hujan petir di wilayah Tanjung Selor. Selanjutnya, untuk Pulau Sulawesi, untuk wilayah Makassar umumnya berawan tebal, potensi hujan dengan intensitas ringan terjadi di wilayah Gorontalo dan juga Kendari, serta potensi hujan dengan intensitas sedang terjadi di wilayah Palu. Waspada hujan dengan intensitas lebat di wilayah Mamuju, dan waspada juga potensi hujan petir di wilayah Manado. Dan yang terakhir, untuk wilayah Indonesia bagian Timur, potensi hujan ringan terjadi di wilayah Ternate dan juga Manokwari, serta potensi hujan dengan intensitas sedang terjadi di wilayah Sorong, Nabire, Ambon, dan juga Jaya Wijaya, pas padai hujan petir di wilayah Jayapura dan Merauke. Sobat BMKG, kami mengingatkan bahwa informasi yang kami sampaikan merupakan gambaran cuaca secara umum di masing-masing wilayah. Bagi sobat yang ingin mengetahui informasi cuaca secara khusus yang diperbarui setiap 3 jam di wilayah masing-masing, sobat dapat memantau aplikasi info BMKG yang dapat sobat unduh melalui App Store maupun Play Store. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, Terima kasih atas perhatiannya, salam sehat dan sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!